Kanti Utami yang berusia 35 tahun Ia tega menghilangkan nyawa anak kandungnya sendiri Korban yakni AT Anak kandung korban yang berusia 7 tahun Selain AT Pelaku juga diketahui sempat melakukan tindakan tidak terpuji tersebut terhadap kedua anak lainnya yakni SA 10 tahun dan M 4 tahun Namun, kedua korban tersebut berhasil selamat dengan luka yang cukup serius di dada dan di leher Pelaku mengaku sengaja melakukan tindakan tersebut lantaran tidak ingin hidup anak-anaknya susah Bukan hanya itu saja Pelaku juga mengatakan bahwa dirinya hendak dibunuh oleh Amin yang merupakan bapak dari suaminya Kasat reskrim polis brebes AKP Shu'aib Abdullah mengatakan Pelaku diduga mengalami depresi Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!